Kalau bicara tentang apakah siir itu musik, syair itu musik atau bukan, saya bukan orang pertama. Di kalangan teman-teman salafi pun ada yang menyebut siir dengan nyanyian, dengan musik. Kita ngajar itu untuk menyampaikan ilmu, bukan untuk berdebat dengan orang lain. Kalau mau debat, bukan di sini, sesinya. Hadir antar guru datang, duduk. Bagusnya di MUI supaya ada yang lain menyimak duduk semuanya. Anda beda pendapat yang gak apa-apa, saya pun menghargai Anda. Tapi ketika Anda mencela dan menjatuhkan, itu problem. Itu problemnya. Itu poinnya. Selek banget gitu. Saya punya dalil, Anda punya dalil. Kita punya latar belakang, kita belajar. Beda pendapat, biasa saja. Tapi ketika mencela, menuduh, maka ini konsekuensinya yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Camo Jib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Camo Jib TV, guys. Sekali ini kita akan reaksi sebuah video bersama Ustadz Adi Hidayat. Di sini ada hal-hal yang membuat kita itu sekarang-sekarang ini hangat diperbincangkan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Saya juga tidak begitu mengamati ya, guys. Dan karena ini seliweran saja di beranda, saya coba ingin memahami dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Setahu saya, Ustadz Adi Hidayat ini bukan kaleng-kaleng. Ustadz yang penuh dengan ilmu, yang banyak referensi ilmunya. Dan juga menjadi salah satu anggota, ya. Anggota di mana itu di Arab Saudi, ya, guys. Ya, kayak istilahnya, apa namanya itu, untuk ikatan Al-Quran. Dan itu perwakilan daripada Indonesia. Yaitu Ustadz Adi Hidayat yang dipilih, guys. Masya Allah. Dan tanpa berlama-lama, guys, ya. Saya sudah penasaran banget ini dengan apa yang dibahaskan. Karena di Facebook itu semuanya pada ribut, gitu, guys. Di YouTube juga banyak banget yang membuat hal-hal yang mungkin, ya, videonya pendek gitu. Tapi diulas, 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 diulas. Mungkin itu akan menjadi salah arti nanti. Makanya saya ingin mendengarkan penjelasan langsung daripada Ustadz Adi Hidayat. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, tanpa berlama-lama, biar gak salah paham. Tonton sampai selesai. Jangan di-skip, ya, guys, ya. Jadi ketika teman-teman udah nonton, maka tontonlah sampai selesai. Supaya apa? Supaya kita dapat ilmu dan juga tidak salah paham. Oke, tanpa berlama-lama. Jom kita simak videonya, guys. Let's go. Saya sangat senang. Saya mencintai semua tanpa batas. Itu warga-warga kita, ya. Apalagi saya yang belum beriman pun, saya sayangnya. Apalagi yang sudah beriman, gitu. Insya Allah. Dan kalaupun kami, misalnya begini ya. Pada kasus tertentu kita menjelaskan. Dalam hati saya, insya Allah tidak ada satu kebencian pun atau satu hal yang dibawa tidak baik, tidak? Ya, kalaupun sekarang ada perdebatan rame, misalnya. Mohon izin, saya tidak berusaha selalu untuk tidak pernah membawa sifat-sifat yang tidak baik. Gak ada sedikit pun. Sampai hari ini, saya katakan, saya gak punya sedikit pun sifat-sifat untuk misalnya benci pada orang begini. Alhamdulillah. Makanya saya bingung beberapa hari ini, yang tokoh, yang ini itu, Ustaz, bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Saya bilang, saya sedang minum teh, sedang baca. Alhamdulillah, saya bilang, saya gak ada masalah. Dan saya pun gak tahu ada apa. Saya pun gak tahu. Kita sedang baca, sedang riset, sedang belajar. Kami dihubungi bahwa ada konferensi di Mekah untuk ahli Quran sedunia. Jadi ada kumpulan ahli Quran sedunia di tempat riset Quran. Yang kumpul cuma ulama-ulama ahli Quran sedunia. Tempatnya di Mekah, di daerah Arafah dekat Umul Qura. Bahwa itu ada satu pusat kajian, namanya Markas Hudal Quranul Iqayim. Ketuanya itu mantan dekan dari Umul Qura, namanya Dr. Yasin. Beliau itu mendirikan suatu lembaga ting-teng, mengumpulkan ahli Quran sedunia. Dikeluarkan tema, setiap tema dari setiap ayat di Quran. Lalu yang formalnya diberikan kepada siswa PhD seluruh dunia. Atau teman-teman kalau pengen S3 ke situ boleh. Nah nanti ngambil tema di situ dari semua negara. Dibimbing satu dari situ oleh ulama-nya, dua dari yang luar. Nanti disidangkan. Dan hasilnya disertasinya diambil ke sana untuk diterjemahkan ke semua bahasa di negara. Antum dapat kelarnya. Nah saya termasuk satu anggota di situ. Wakil satu-satunya dari Indonesia. Nanti September kami ada conference. Dan itu nanti undangannya saya izin raja untuk datang ke sana. Jadi kalau saya ahli binah kan gak mungkin diundang gitu kan. Nah, tapi poinnya maksud saya, poinnya adalah. Saya tuh sedang itu aja. Dapatkan itu, niapkan, bikin risalah. Kemudian bikin ini. Nah ini akhir bulan kami yang di Malaysia, kami akan ke Malaysia. Undangan di Malaysia dari Menteri Besar Selangor. Kemudian ada sesi dengan, sekarang diajukan dengan PM. Lalu di stasiun Malaysia. Dan salah satunya kita ingin membantu untuk peningkatan metode hafalan Quran di sana. Nah itu kita sedang ngerjakan itu siap-siap. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti temanya tentang Imam Nawawi yang di Malaysia. Dan syarahan Riyadu Salehin. Tentang Imam Nawawi syarahan Riyadu Salehin. Nanti yang teman-teman di Malaysia, saya insya Allah di sana dari tanggal 30 sampai tanggal 1, 30 Mei sampai 1 Juni. Dia sedang mengerjakan itu, tiba-tiba datang WA, ada telpon, tanya, saya bilang, saya gak ada masalah, saya gak tahu apapun. Rupanya yang rame sudah ada polis kufur itu dari satu daerah dan sebagainya. Alhamdulillah, saya bilang, saya gak ada apa-apa. Insya Allah, gak bawa. Nah itulah yang kita mesti jaga. Sifat-sifat itu. Jelas ya? Kalau bicara tentang apakah syir itu musik, syair itu musik atau bukan. Saya bukan orang pertama. Di kalangan teman-teman salafi pun ada yang menyebut syir dengan nyanyian, dengan musik. Coba buka deh Ustadz Yahya Badrussalam itu ya. Itu punya kajian. Bahkan dia menulis status tanggal 3 September 2018. Itu ada statusnya. Bagi yang masih suka musik, bla bla bla. Terus mengutip hadis al-bohadi tentang syir, diterjemahkan dengan nyanyian. Atau buka deh. Ini akun Jakarta Mengaji. Buka. Yang bulan Juli, tahun kemarin 2023. Yang judulnya, tulis aja Ustadz Yahya, musik. Para da'i yang menghalalkan musik itu menerangkan tentang itu. Nanti di ujungnya dibahas tentang syir, diterjemahkan dengan nyanyian. Bahkan Rasulullah s.a.w. Baga'a. La'anyum la'a. Batnu ahadikum sadidan. Khairun la'u min an'yum la'asyi'ran. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi nyanyian. Daripada dipenuhi nyanyian. Itu hadis suai ditembuh kerjaan muslim. Syir itu disebut nyanyian bagian dari musik. Tentang mengharamkan lupa musik, dalil yang dipakai syir diterjemahkan dengan nyanyian bagian dari musik. Jadi bukan saya, jauh-jauh hari juga sudah ada yang bilang. Jadi itu bukan bahasan baru, cuma memang pasti ada dasar ilmunya. Ini nanti abis ini dipotong lagi nih video saya. Ini paling buruk itu adalah orang yang suka motong dan itu tidak full gitu. Gesya fitnah itu namanya, gesya bahaya itu ya Allah. Tanggung jawabnya besar loh itu. Kontainer, ya kontainer pemburu konten. Cuma jangan sampai menjadi ahli makiyun. Makiyun ahli maki-maki. Jadi kita standar aja. Jadi ilmiah aja ya ilmiah. Sekarang gini ya, sekarang gini saya tanya pada Bapak Ibu. Saya dihidayat. Ditanya hukum musik apa? Lalu saya jelaskan. Saya menjelaskan pendapat ulama. Ini pendapat ulamanya, saya mesti jujur. Kita ditanyakan gak boleh sembunyikan. Saya jelaskan, hukumnya begini. Yang menghalalkan ini batasan-batasannya. Dalilnya ini, ulamanya ini, sanatnya begini, kitabnya ini. Saya sebutkan sampai kitabnya. Yang mengharamkan begini. Dalilnya begini, alasannya begini. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Sedangkan sikap saya terhadap musik, karena saya ini senangnya Quran, cintanya Quran, insya Allah ahli Quran. Saya tidak cocok dengan musik, gak suka musik. Kalau saya jauhi. Dan saya melarang murid-murid saya yang ahli Quran untuk mendekati musik. Tahu. Ini Zaki ini murid saya nih, dari 4 tahun ngaji. Alhamdulillah sampai selesai Quran. Pernah gak Buya bilang, bu, dekati musik? Karena. Alhamdulillah beliau juara kemarin. Gak boleh sebut lah. Alhamdulillah. Dan saya selalu larang. Saya bakal larang jangan ikut kompetisi lagi ya. Sudah. Supaya menjaga. Supaya tetap jaga sifatnya, niatnya, dan sebagainya. Coba, saya terangkan hukum. Saya jelaskan sikap saya. Kenapa saya salah? Kan jadi masalah dong. Setelah dijawab itu, pindah lagi kepada persoalan lain. Oh ini gak bisa bedakan musik dengan syir. Lalu saya jelaskan lagi. Dan bukan cuma saya yang jelaskan demikian. Orang yang tahu, ini ada Kei Haji, Saiful Islam Mubarak. Beliau itu S1-nya Al-Azhar. Di jurusan Bahasa Arab. S2-S3-nya ahli Quran, di tafsir Quran. Dari Wain Sunni Win Sunni Mulung Jati. Menjelaskan juga tentang itu. Dan sama persis dengan saya penjelasannya. Karena background kami sama. Ngajinya sama. Tidak ada perbedaan di situ. Setelah saya jelaskan, ngajar lagi yang lain. Gak akan berhenti-berhenti. Gak akan pernah berhenti. Jadi gak usah bikin klarifikasi. Kita itu ngajar. Bukan tuh bikin klarifikasi. Walaupun nanti abis ini kontennya klarifikasi lagi. Kita itu menerangkan pada orang begini caranya. Bukan tujuan mengklarifikasi. Gak ada kerjaan klarifikasi itu. Kita ngajar itu untuk nyampaikan ilmu. Bukan untuk berdebat dengan orang lain. Kalau mau debat, bukan di sini. Sesinya. Hadir antar guru datang. Duduk. Bagusnya di MUI. Supaya ada yang lain menyimak. Duduk semuanya. Atau di Kemena. Bikin forum. Kami dulu biasa. Dari kecil kami. Dari pesanten begitu. Kita duduk, ketemu, bahas. Saya di Timur Pengah, di Libya. Itu bukan cuma dengan muslim. Dengan non-muslim. Antum kalau tahu rawan Williams. Yang menikahkan Kate Medilton itu. Itu kami tuh ada satu duduk diskusi. Di satu panel yang sama. Dan tidak ada masalah di situ. Tidak ada. Tidak ada masalah. Nanti lari lagi. Dimana ditemukan surat musik. Gak ada satupun menyebut ulama. Dari salab mengatakan surat pemusik. Ini kan sudah logical fallacy. Salah berlogika. Bapak ibu musik itu bahasa apa? Bahasa Indonesia sekarang. Diserapnya dari bahasa apa? Bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Gak dikenal kata musik dalam bahasa Arab. Itu serapan sekarang. Musik itu dari bahasa Yunani, musik. Asalnya dari mitologi. Zeus punya anak perempuan sembilan. Disebut muses. Zeus. Sekarang sedang ada masalah sampai Zeus pun ikut di online. Nah, muses itu dewi-dewi musik. Ada dewi puisi, klelio. Kemudian sampai sembilan jenis dewinya. Itu ahli di bidang musik. Diseraplah ke dalam bahasa menjadi musik. Dari musis jadi musik. Di bahasa Arab gak dikenal itu. Di zaman Nabi gak ada istilah musik. Zaman Nabi, zaman Nabi sebelum lahir. Kata musik itu gak ada. Yang ada cuma lima kata. Yang maknanya sama dengan musik yang disebut sekarang. Apa itu? Satuhida atau huda. Yaitu irama lagu untuk mengarahkan hewan. Menggembala hewan. Yang kedua, senandung-senandung umum lagu disebut Gina. Makanya bab musik sekarang disebut Fikul Gina. Bab tentang nyanyian, tentang lagu. Kalau umum sifatnya. Nah, kalau pakai notasi khusus, ada 16 notasinya disebut dengan bahar, disebutnya syir. Di syir itu disebut syir. Itu bukan syir dalam pengertian bahasa Indonesia. Jadi gini, kalau pahami bahasa Arab, jangan pakai KBBI. Kamu sebesar bahasa Indonesia yang gak nyabu. Bahasa Arab pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita membahas dengan istilah bahasa Arab, gunakan pendekatannya bahasa Arab. Itu yang dipakai. Supaya jelas. Nah, syir itu disebut syir. Itu syaratnya lima. Yang pertama itu, zatuh afkar. Ada ide, ada renungan, ada rasa. Yang kedua, ada uslub. Ada gaya bahasa. Ketiga, fasohah. Ada kefasihan. Nah, keempat ada khayal, imajinasi. Yang kelima itu yang kita sebut musik. Ada notasi. Iqa namanya dulu itu. Ada 16 notas. Notasinya, balok totnya ada 16. Disebut dengan bahar. Ada tawil. Tawilun lahudun albuhurifadha'ilu fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilu. Kifanabki minzikrah habibin wa manziri bisaktili wa baina dakhuli fa'awumali. Kalau diiringi musik, musiknya disebut dengan ma'azif alat-alatnya. Alat-alat iramanya. Kalau pakai alat. Yang kita sebut sekarang dengan alat musik itu alatnya. Bedakan alat dengan musiknya. Beda. Kalau pakai alat, itu disebut alatnya ma'azif. Kalau orang nyanyi pakai alat, disebut azif. Kalau tanpa alat disebut dengan, kalau ada notasi 16 disebut syair. Kalau nggak pakai notasi bebas disebut rina. Kalau untuk hewan disebut hidah. Kalau bikin konser, festival, diperdengarkan disebut sama. Itulah lima kata. Jadi nggak ada kata musik. Adanya hidah. Yang kedua rina. Yang ketiga syair. Yang keempat azif. Yang kelima adalah sama. Lima kata ini yang diterjemahkan sekarang kepada terjemah musik. Jadi kalau Anda ngaji kitab, Anda nggak akan temukan kitab ulama dulu menyebut musik itu nggak ada. Yang ada itu rina. Yang ada itu syair. Makanya di al-Bukhari disebutkan. Nabi s.a.w. mengatakan, lebih bagus seseorang itu memakan atau meminum nanah dibandingkan memenuhi perutnya dengan syair. Diterjemahkannya dengan musik, dengan nyanyian. Dibatang pengalaman. Dengan kasus tertentu. Jelas nggak sampai sini? Jadi kalau Anda katakan, cari surat pemusik sampai zaman Nabi, nggak akan ditemukan. Karena orang dulu nggak kenal namanya musik. Kalau syu'arok, kenal. Oh, syu'arok. Syu'arok itu jama' dari syair. Syair itu yang memiliki syair. Yang pakar di bidang syair. Syair itu jenis musik nomor tiga. Tingkat paling tinggi. Karena yang bisa syair harus bisa 16 notasi. Kalau nggak bisa itu nggak bisa masuk kategori syair. Orang disebut syair. Nah, syair ini bahasa Arab. Bukan bahasa penyair bahasa Indonesia. Kalau penyair orang Indonesia, bahasa Indonesia itu yang bisa saja. Karyanya untuk saja. Yang iramanya rima. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab disebut syair itu, dia kalau ada notasinya, ada iramanya, ada iqa'nya. Ilmunya disebut dengan arud. Saya, Alhamdulillah, itu S1 itu jurusannya di situ. Bahkan kami menulis kitab, menulis buku tentang arud. Namanya, Tapi kalau beda memahami, nggak apa-apa. Saya memahami seperti itu. Syu'ara itu bukan cuma penyair. Tapi penyair yang tahu tentang musik. Disebut musisi. Kalau Anda menafikan definisi ini, Anda nggak akan pernah tahu hukum musik. Coba saya balik tanya. Apa hukumnya musik? Anda bilang halal, Anda bilang haram. Temukan kata musik langsung disebutkan musik haram, musik haram, musik halal. Temukan kata musik di Quran dan di hadis. Nggak akan ketemu. Nggak ada. Karena semua hukum yang terkait dengan kata musik itu lima katanya. Hida, Rina, Syir, Azif atau Ma'azif. Yang kelima, Senat. Nah, itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan musik sekarang. Jadi kalau pemusik, surat para pemusik nggak akan ditemukan. Sama dengan begini. Coba cari surat gajah. Surat gajah cari. Sebutkan kitab-kitab ulamah salaf yang menyebutkan kitab surat gajah. Nggak akan ditemukan. Ibu jawab alfil. Alfil itu bahasa Arab, Bu. Iya, betul. Alfil. Alam tarakaifah fa'ala rabu kabi asha. Bifil alfil. Alfil itu artinya gajah. Jadi kalau Anda sebut surat gajah pakai bahasa Indonesia. Satu namanya. Tapi kalau Anda alfil, merujuk pada bahasa Arabnya. Ada nggak surat sapi betina? Silahkan cari. Itu terjemahan. Itu logika yang sama. Coba sebutkan. Ada nggak misalnya surat musik dalam Quran? Sampai ujung dunia pun dicari. Anda nggak akan temukan. Itu terjemahan. Tapi kalau Anda ingin carinya dalam bahasa Arab. Bahasa Qurannya ditemukanlah asyara. Anda beda pendapat. Yang nggak apa-apa. Saya pun menghargai Anda. Tapi ketika Anda mencela dan menjatuhkan, itu problem. Nah itu problemnya. Itu poinnya. Gelek banget. Itu kan? Saya punya dalil. Anda punya dalil. Kita punya latar belakang. Kita belajar. Beda pendapat. Biasa saja. Tapi ketika mencela, menuduh. Maka ini konsekuensi yang tadi. Yang paling bahaya itu begini. Saya menjelaskan nama surat, lantas dibawa nama itu sebagai sebuah legalisasi seakan-akan saya menghalalkan. Ustadz ini nyebut surat pemusik dan disimpulkan dia menghalalkan musik. Itu tanggung jawabnya dihadapan Allah berat sekali. Dan hadis Aisyah yang terakhir. Hadis Aisyah. Ketika ada orang memuduh dan melibatkan banyak orang terlibat di dalamnya, maka itulah kecelakaan paling besar ketika kembali kepada Allah. Seseorang membagikan statement lantas terlibat orang banyak di dalamnya untuk saling menuduh dan sebagainya, maka itu kevoliman paling besar yang disebutkan Nabi SAW. Itu ada di Sahih Sunan Ibn Majah yang ditahkik oleh Syekh Al-Bani. Jelas dari sini? Jadi itu, nanti kapan-kapan saya bikinkan buku lah kalau ada waktu. Nanti supaya jelas Anda baca, kalau sepakat ya nggak apa-apa. Tidak sepakat pun tidak apa-apa. Jangan menghalangi kita minum teh berdua. Kalau Anda laki-laki, kalau perempuan tidak. Jadi pertama, tutup babi ini, selesai. Dan saya pun tidak ingin komentar-komentar lagi masalah itu. Saya tutup, selesai. Dan saya menghimbau kepada semuanya, sudah, abaikan saja, jauhi saja, jangan banyak berdebat. Kalau Anda tidak sepakat, ya hormati. Kalaupun sepakat, ya silakan Alhamdulillah lanjut silaturahim di antara seluruhnya. Saya pun tidak berminat bikin konten 41, 42, 43 untuk apa? Nggak ada kerjaan. Dan nggak usah rendahkan orang. Dan begini, kalau mau diskusi yang ilmiah, jangan kita bawa kitab, nggak nyanggu. Saya menyampaikan kitab Murojul Zahab, karya Almas Odi. Beliau itu ahli sejarah. Nggak ada hubungan sama akidah. Nggak ada hubungan sama akidah. Kok yang dibahas akidahnya? Tapi yang paling lucu, judulnya dibaca, isinya tidak. Karena repot. Lalu disimpulkan akidahnya ini. Lalu dihubung-hubungkan. Orang ini siyah atau bukan. Ini untuk apa? Sementara Anda bikin skripsi, dari referensi yang keempat itu menambilnya dari orang Yahudi. Wheel itu yang diambil skripsinya, referensi yang keempat itu dari orang Yahudi. Sekolahnya itu disempat warthorn school. Warthorn school itu punyanya orang Israel. Israel Club. Yang sekarang hasil dari situ dipakai untuk jadi peluru, nembakin anak-anak Palestina. Kan tidak mungkin saya berkata. Gelar Anda didapatkan dari satu sumbangan untuk membunuh anak-anak Palestina, kan nggak mungkin. Itu tidak ilmiah. Itu buruk. Nah itulah cara berpikir yang tidak tepat. Tapi jangan jadikan itu sebagai sandaran untuk menjatuhkan orang. Nggak boleh. Saya tetap referensikan kok teman-teman ngaji dengan siapapun. Bahkan teman-teman siapapun saya pernah sebut kan. Silahkan ngaji dengan Ustadz Pulan, ngaji dengan Ustadz Pulan. Saya sebut nama-namanya. Kita harus objektif, terbuka, fair. Kalau ada kebaikan, kita tunjukkan referensikan. Sebab begini, kalau Bapak Ibu hanya fanatik pada satu dan dilarang pada yang lain ketika salah, itu bahaya. Betul. Bisa, bisa, bisa. Kalau saya mengatakan misal saja, dan itu salah, dan Anda fanatik dengan saya, itu bahaya. Misal saya katakan, Bapak Ibu, rukun wudhu itu cuma wajah dan tangan sampai siku. Itu yang pokok misalnya. Selebihnya itu sunnah misalnya. Dan itu salah. Karena rukun wudhu itu ada enam. Dan empat itu jelas dituliskan dalam Al-Quran. Dari mulai wajah, tangan sampai siku, basuh kepala, sampai kaki, sampai kedua mata kaki. Lalu tertib. Enam rukun. Saya sebutkan dua. Dan itu jelas salah. Lalu Anda fanatik dengan saya, diluruskan orang, Anda tidak akan terima. Dan bela saya itu bahaya. Itu bahaya. Jadi kalau saya mengajar mampu mendekatkan Anda pada Allah, kemudian Anda belajar menambah pengetahuan, dan benar sumbernya, silahkan amalkan. Tapi kalau pengajaran saya tidak membuat Anda dekat dengan Allah, dan menjauh dari pengetahuan, cepat tinggalkan saya. Cari guru lain yang lebih baik. Jelas? Terakhir, semoga kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan kasih sayang yang mendalam. Saya menghimbau, ada isu besar yang sekarang kita mesti bantu untuk praktek sebagai penutup. Kami mungkin antara Senin atau Selasa akan meninjau ke Luwu di Sulawesi. Teman-teman sedang terkena banjir. Jadi sibuk macam-macam, kita lupa dengan saudara sendiri. Terus sudah lebih dari 15 orang wafat, meninggal. Terus masih ada yang di gunung. Belum dievaluasi, belum dievakuasi. Evakuasi yang mesti pakai helikopter. Terendam, masjid banyak yang terendam, jembatan. Kami sudah kontak dengan otoritas terkait, sudah di assessment. Nanti teman-teman yang mau ikutan nanti kita sampaikan. Sementara kami tangani dulu, nanti sudah selesai, apa yang record free, nanti kita sampaikan. Karena nanti ada masjid yang harus dibangun ulang, ada jembatan. Nah, itu lebih penting untuk kita perhatikan selain aspek-aspek lainnya. Allahumma taqabbal minna innaka anta s-sami'ul alim wa tub' alayna innaka anta tawabur rahim Allahumma rabbana atina fid dunya hasana Ya Allah beri kami kemampuan untuk memahami apa yang kami pelajari, beri kami kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami, dan berkahi setiap apa yang telah kami amalkan dari apa yang telah kami pahami. Allahumma ya Allah Dullana ala khairin terbaafu Ya Allah tunjukkan kami pada segala jenis kebaikan yang engkau rizai wa tuhibhu dan engkau cintai Allahumma a'adin anna bimma tukrihu Ya Allah dan jauhkan kami palingkan kami dari segala yang engkau tidak sukai dan segala rasulmu Ya Allah yang tidak dia sukai. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad alaihi wa sallam tadi ya guys yang kita mengaji bersama Ustaz Adi Hidayat yang kalau mau debat bagusnya di MUI kata Ustaz Adi Hidayat ataupun di Kemenang ya memang harus seperti itu ya yang disayangkan adalah orang-orang yang gak tahu kenapa gitu kok bisa begitu ya guys Allahumma sallallahu alam Allahumma sallallahu alam saya gak bisa masuk ke dalam perana itu karena memang kita sebagai murid saja ya guys hanya mendengarkan mendengarkan dan juga memahami juga kalau gak paham ya nanya seperti itu tidak harus menjelek-jelekkan satu sama lain ya apakah di dalam kita mengaji kepada Ustaz ini Ustaz itu dan semuanya Ustaz yang kita belajar apakah Ustaz itu mengajarkan kepada kita kamu kalau ada orang kayak gini kamu hina kamu jatuhkan kamu hingga gak ada pembelajaran seperti itu yang ada adalah saling menghormati kalau salah yaudah kita tanya yang benar ya maksudnya adalah berdebat bukan berdebat tapi berdiskusi seperti itu diajarkan di pondok-pondok pesantren itu berdiskusi berdebat ya istilahnya berdebat tapi secara ilmiah bukan istilahnya tuduh-menuduh dan juga menjatuhkan naur oke itu dulu videonya guys semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi tambahan wawasan dan pengajaran bagi kita semua amin amin ya rabbal alamin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh